seperti biasa pemanasan dulu bro sebelumnya yang besok jangan lupa like comment subscribe serta aktifkan loncengnya agar channel ini dapat berkembang Xiao yang juga merasa terkejut di hatinya ketika dia merasakan perubahan tak terduga ini namun dia tidak berani terlalu sembrono pada saat ini dia hanya bisa menstabilkan pikirannya saat dia fokus pada perubahan di dalam tubuhnya itu dijinakkan korsol maro telah berubah menjadi aliran panas yang tersebar terpisah setelah memasuki tubuh Xiao yang itu cepat menguap dan gelombang demi gelombang asap hijau tua mulai dengan cepat melonjak ke atas asap menyelinap melalui tubuhnya dan mencapai titik diantara alisnya akhirnya itu bercampur dengan kekuatan spiritual yang tersisa di sana setelah campuran asap dan kekuatan spiritualnya Xiao yang dengan cepat merasakan energi yang kuat dan menakutkan dengan cepat bergabung dengan jiwanya pada saat yang sama kekuatan jiwanya mulai tampak seolah-olah telah mengkonsumsi tonik hebat karena tiba-tiba diperkuat pada tingkat yang menyebabkan Xiao yang merasa terkejut dengan penguatan kekuatan spiritualnya yang cepat rasa sakit yang membengkak diantara alis Xiao yang menjadi lebih intens dia tidak mengharapkan korsol maru ini memiliki efek penguatan yang kuat pada kekuatan spiritual seseorang Xiao yang tidak berdaya dihadapan rasa sakit yang membengkak diantara alisnya dia hanya bisa menyaksikan saat dia merasakan jiwanya tumbuh lebih kuat semakin banyak asap berwarna hijau melonjak jiwa Xiao yang terus menguat dengan itu pada saat ini Xiao yang benar-benar merasakan apa itu migren kuil di kedua sisi kepalanya mulai berdenyut saat ini mereka seperti drum kecil yang terus berdetak ini akan meledak petik satu petik satu jiwanya telah menjadi begitu kuat sehingga secara bertahap melampaui ambang batas yang bisa ditanggung Xiao yang oleh karena itu Xiao yang akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi suatu ledakan gendang telinga yang intens dan menyakitkan tiba-tiba memancar dari dalam pikirannya Bang petik satu petik satu pikiran Xiao yang diledakkan sampai dia pusing selama ledakan ini cahaya emas menutupi penglihatannya dan pikirannya benar-benar kacau situasi aneh semacam ini berlangsung cukup lama sebelum akhirnya berubah menjadi lebih baik pada saat pikiran Xiao yang telah memulihkan kesadarannya rasa sakit yang luar biasa di dalam pikirannya sudah melemah dia samar-samar merasakan bahwa itu jiwanya tampaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya namun dia masih bisa merasakan bahwa itu jiwanya belum maju ke yang disebut jiwa negara dekorsol maro tidak lagi memiliki efek apapun petik satu Xiao yang tanpa sadar terkejut ketika dia merasakan seorang ini tidak mungkin untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa terlepas dari seberapa kuat kekuatan spiritual seseorang sendirian selama jiwa seseorang belum mencapai negara jiwa seseorang tidak akan pernah bisa menyempurnakan pil obat tingkat 8 asli tepat ketika Xiao yang tercengang karena ini dia tiba-tiba merasakan energi alam sekitarnya diseret oleh sesuatu yang aneh sementara itu berfluktuasi benang aliran sangat lemah yang Xiao yang memiliki kesan yang mendalam diam-diam merembes keluar dari angkasa setelah itu mereka menembak secara eksplosif ke area di antara alis Xiao yang dari segala arah pada saat ini Xiao yang akhirnya menemukan bahwa itu gaya tarik aneh sedang yang dipancarkan dari antara alisnya ini memang berguna petik 1 petik 1 Xiao yang akhirnya menarik napas lega ketika dia melihat arus ini dia telah menempatkan semua harapannya pada transformasi jiwa ini hanya memperkuat beberapa kekuatan spiritual jauh dari mampu memuaskannya Aura spiritual terus melonjak ke titik di antara alis Xiao yang akhirnya itu bergabung bersama dengan jiwa yang berlama-lama di sana selama penggabungan ini jiwa Xiao yang tampak berendam dalam pemandian rohani yang hangat kekuatan spiritual yang hangat diam-diam menyatu dengan jiwanya dari segala arah perasaan nyaman semacam ini menyebabkan dia tanpa sadar mengeluarkan erangan menuangkan dalam tingkat Aura spiritual ini jelas tidak cukup untuk menyebabkan jiwa Xiao yang untuk maju ke negara jiwa oleh karena itu setelah penyerapan semacam ini berlangsung selama hampir satu jam kekuatan aneh dari antara alis Xiao yang tiba-tiba menjadi lebih intens pada akhirnya riak yang tidak terlihat oleh mata telanjang diam-diam menyebar akhirnya itu mengalir keluar dari ruang batu dan diluncurkan melalui aula batu sebelum yang berhamburan di langit di atas gunung ini bang petik 1 petik 1 setelah hamburan riak ini gunung ini segera muncul seperti panci minyak mendidih karena tiba-tiba menjadi kekerasan gerakan kekerasan yang tiba-tiba dari langit dan tanah ini membangkitkan perhatian semua binatang ajaib di gunung namun aliran misterius aura spiritual muncul sedikit ke ilusi kepada mereka selain sejumlah kecil dari Magical Beast yang kuat yang secara naluri merasakannya para Magical Beast yang tersisa kebingungan saat mereka menatap lingkungan yang berosilasi mereka tidak dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa Siong Zen di depan aula batu telah menjadi sedikit terkejut karena perubahan mendadak dan tak terduga ini matanya menyapu tempat sebelum berhenti di ruang batu jauh di dalam aula batu dimana Xiao Yan melakukan retret ekspresi kaget segera melintas di matanya ini adalah apa yang disebut aura spiritual ya ada rumor bahwa itu hal semacam ini hanya bisa diserap oleh beberapa alkemis yang telah maju ke tingkat kedelapan mata Siong Zen sedikit berkedip meskipun dia mungkin tampak kasar dia sangat perseptif setelah semua realem pil ini dapat dianggap sebagai base camp dari pil tower saat itu the pil tower hanya berangsur-angsur pergi karena penurunan saat ini tidak terduga bahwa itu Xiao Yan benar-benar tidak berbohong dia benar-benar akan maju ke kedelapan tier segera Siong Zen berbicara pada dirinya sendiri dengan suara lembut dia segera mengangguk jika Xiao Yan benar-benar maju ke seorang alkemis tingkat delapan Siong Zen mungkin perlu mencari bantuannya bahkan di seluruh benua douqi tidak ada banyak guru alkemis tingkat delapan semua bajingan mendengarkan mengejar siapa saja yang muncul dalam radius 50 km dari tempat ini petik 1 petik 1 Siong Zen tiba-tiba berdiri sementara beberapa pikiran terlintas di dalam hatinya A gemuruh bergemuruh tanpa henti di atas hutan gunung ini jumlah yang tak terhitung jumlahnya binatang ajaib dalam 10.000 medicinal mountain range berubah menjadi kegemparan setelah mendengar perintahnya raungan rendah dan dalam terus terdengar ketika mereka mulai mengusir para pesaing yang secara acak mengisi daya ke pegunungan Xiao Yan secara alami tidak menyadari aktivitas yang terjadi di dunia luar pada saat ini dia benar-benar tenggelam dalam aura spiritual yang padat ini perasaan sejuk yang sedalam ini seperti sedang mabuk itu menyebabkan seseorang tidak ingin bangun karena pintu masuk sejumlah besar aura spiritual perubahan drastis secara bertahap terjadi di antara alisnya jiwa itu biasanya sejenis benda berkabut yang sulit digambarkan itu adalah fondasi kehidupan dan itu sangat misterius biasanya jiwa di antara alis bahkan alchemis dari tingkat Xiao Yan mirip dengan substansi ilusi namun kekuatan spiritual mereka dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal setelah meninggalkan tubuh mereka namun setelah perubahan dari sebelumnya kekuatan spiritual antara alis Xiao Yan tidak lagi muncul seperti bentuk kosong seperti di masa lalu sebaliknya itu sudah mulai melekat bersama kadang-kadang sedikit denyut nadi seperti hati seseorang akan terlihat mungkin itu karena aura spiritual tetapi jiwa di antara alisnya memiliki jumlah kekuatan hidup yang lebih besar jika dibandingkan dengan masa lalu karena aura spiritual yang sangat besar mengalir masuk jiwa terus bergoyang seperti sesuatu sedang dibesarkan namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Xiao Yan merasa bahwa itu perkembang biakan ini sepertinya kekurangan sesuatu Xiao Yan berpikir sejenak tapi dia tidak membuat kemajuan dan hanya menyerah mengikuti riak tempat ini sejumlah besar aura spiritual melonjak turun dari langit akhirnya itu melonjak ke ruang batu kecil kamar batu yang kosong dan terpencil ini dipenuhi dengan sejumlah besar kekuatan hidup begitu aura spiritual masuk ekspresi Xiao Yan dalam ruang batu berangsur-angsur menjadi jelek karena meningkatnya jumlah aura spiritual yang mengalir masuk dia telah menemukan bahwa itu terlepas dari jumlah aura spiritual yang berkumpul jiwa di antara alisnya akhirnya tetap dalam keadaan dimana ia terus bergoyang-goyang tampaknya seolah-olah tidak dapat mengambil langkah terakhir ke depan Xiao Yan dengan erat merajut alisnya dia tahu bahwa itu jika dia tidak dapat mengambil langkah terakhir ini dia tidak akan pernah bisa mencapai tingkat ke delapan apa yang hilang petik 2 pikiran terbang di dalam hati Xiao Yan saat dia merenungkan masalah pada saat ini jiwanya tampak seperti kepompong yang membutuhkan arah untuk mengambil langkah terakhir menembus kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu menjadi sukses arah sebuah cahaya tiba-tiba terlintas di pikiran Xiao Yan saat pikiran mengalir itu benar tidak ada metode latihan spiritual untuk memberikan arahan Xiao Yan menghela napas lega dalam hatinya setelah memahami hal ini namun dia mulai cemberut segera setelah itu metode pelatihan spiritual ini dia sepertinya hanya memiliki formula kata yang paling dasar rumus kata ini aku ingin tahu apakah itu baik-baik saja pikiran Xiao Yan sedikit tidak pasti namun dia tidak memiliki metode lain saat ini dia dengan cepat memusatkan pikirannya setelah itu formula kata dengan lembut dipancarkan dari mulutnya batas jiwa matikan roh surgawi serap semangat juang jiwa sementara formula kata singkat ini secara bertahap terdengar di dalam hati Xiao Yan jiwa menggeliat di antara alisnya tampaknya telah dipercepat ada sesuatu yang terbentuk secara bertahap dalam proses waktu hanya seperti air ketika diam-diam mengalir dalam sekejap mata sudah hari ke-8 sejak Xiao Yan memasuki ruang batu fenomena yang tidak biasa itu secara bertahap menghilang dan ruang batu sekali lagi menjadi benar-benar tenang zian berjongkok di tangga batu di luar ruang batu tangan mungilnya mendukung pipinya saat pandangannya berkeliaran dengan cara yang sangat membosankan penantian selama beberapa hari ini benar-benar membuatnya merasa sangat mengerikan kenapa dia masih belum selesai dikabarkan bahwa itu pil realem ini akan ditutup zian dengan lembut bergumam saat tangannya yang kecil menggosok tanah bang, petik satu petik satu sementara zian bergumam pada dirinya sendiri suara keras yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kamar batu segera, langit-langit yang sangat keras itu retak terpisah cahaya tak terlihat tiba-tiba meletus dari dalam itu segera tetap di udara kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat seperti gelombang mengerikan ekspresi siong zan di luar aula batu tiba-tiba berubah ketika dia merasakan kekuatan spiritual yang sangat besar ini sok melintas di matanya keberhasilan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih